Sang Megatan Trajilit 12. Aku tidak ingin Belkelahi. Pelgilah Dejiaulan berseru lagi. Akan tetapi karena merasa penasaran, Nismara tetap saja menyerang secara bertubi-tubi. Ketika kerisnya meluncur ke arah perut lawan, tiba-tiba orang Cina itu menepis dengan tangan kiri dari samping. Tepisan dengan jari-jari tangan ini mengenai pergelangan tangan Yang Mei megang keris. Tuk keris terlepas dari pegangan dan di lain detik, sebuah tendangan mengenai perut Nismara. Buk tanda seru tubuh Nismara terjengkang. Dia merasa lengan kanannya nyeri dan perutnya mendadak mulas. Terkejutlah dia dan sekarang baru dia menyadari bahwa dia berhadapan dengan orang yang pandai dan tangguh. Maka cepat dia menyambar kerisnya yang menggeletak di dekatnya, kemudian dia bangkit dan melarikan diri. Jahanam, kau tunggu pembalasan ku teriaknya menganca M sambil melanjutkan larinya. Orang Cina itu hanya Mi mandang sambil menggeleng-geleng kepala. Helan, di sana, di sini, dunia ini penuh olang jahat, dia menghela napas panjang lalu Mi mutar tubuhnya untuk Mi mandang wanita yang nyaris diperkosa penjahat tadi. Listiar ini berdiri di bawah pohon. Sejak tadi ia menonton perkelahian itu. Dia mengerti bahwa orang yang bicaranya pelu itu sedang mimbelanya, maka tentu saja dia em-dia em ia mendoakan kemenangan bagi orang asing itu. Mula-mula ia merasa ngeri Mi lihat Nismara menyerang bertubi-tubi dengan kerisnya dan agaknya orang asing itu terdesak. Ia sudah mengambil keputusan nekat. Ada sebuah batu besar di bawah pohon di dekatnya. Kalau ia melihat pembelanya itu kalah, ia akan Mi bunuh diri dengan menghantamkan kepala sendiri kepada batu besar itu. Akan tetapi ternyata pembelanya itu menang dan Nismarami larikan diri. Hal yang sama sekali tidak disangkanya ini Mi buat wajahnya yang tadinya pucat berubah kemerahan berseri, sinar mati yang tadinya layu kini bercahaya dan bibirnya yang mungil berkembang dan muncullah senyumnya yang manis penuh rasa bahagia. Tadi ketika melihat seorang laki-laki hendak mim perkosa seorang wanita, Dejiaulan tidak dapat tinggal diam saja dan cepat dia mencegah. Pada saat itu, dia sama sekali tidak mim perhatikan wajah Listiar ini. Baru sekarang dia bertatap. Muka dengan Listiar ini, melihat wajah yang berseri, metu yang indah bercahaya serta senyuman yang manis itu. Dia terbelalak aheran, terpesona, lalu tiba-tiba dia menjatuhkan diri berlutut dan menyembah naimbah sambil berucap penuh hormat. Kuan Im Powsat Tanda seru Kuan Im Powsat atau Dewi Kuan Im adalah sebutan seorang Dewi Kahyangan yang juga disebut Dewi Kebajikan, Dewi Penolong atau Dewi Welas Asih yang terkenal cantik jelita dan sakti mandraguna. Dalam dongeng di negeri China, Seng Dewi ini seringkali muncul di dunia untuk menyelamatkan manusia, dan tidak jarang pula ia menjelma manusia biasa untuk menguji budi pekerti orang. Jadi, menurut kepercayaan Dejiaulan, bukan mustahil kalau Tadi Kuan Im Powsat sengaja menyamar sebagai wanita yang hendak diperkosa penjahat untuk mengujinya. Dejiaulan percaya sekali Seng Dewi yang menjatuhi pujaan seluruh rakyat di negeri China itu, maka melihat Listiar ini yang demikian cantik jelita, anggun dan penuhi bawah serta merta dia menganggapnya Dewi Kuan Im dan Mim beri hormat sambil mohon ampun dan mengaturkan terima kasih. Listiar ini tertegun. Penolongnya itu tiba-tiba berlutut kepadanya, menyembah-yembah dan berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengertinya sarna sekali. Ia menengok ke belakangnya, untuk melihat kalau-kalau di sana ada orang lain yang dihormati penolongnya itu. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa sehingga jelaslah bahwa ia yang disembah-sembah itu. Maka, ia lalu milangkah maju menghampiri penolongnya dan menyentuh punda orang itu. Kisanak, bangkitlah dan bicaralah dengan bahasa yang ku mengerti. Jangan menyembah-sembah seperti ini, sentuhan lembut di pundaknya itu terasa oleh gejiaulan sebagai sentuhan yang mengandung getaran hebat. Maka, makin gencar dia menyembah karena hatinya makin yakin bahwa yang menyentuhnya itu benar-benar jari tangani Kuan Impo Wisat yang sakti. Paduka Kuan Impo Wisat Kuan Impo Wisat, saya holmati, Kuan Impo Wisat. Siapa itu? Listiarini bertanya heran. Dewi pujaan kami, Dewi Solgayan bijaksana, penyelamat manusia. Paduka Dewi Kebajikan, maafkan saya, kini mengertilah Listiarini. Ia merasa geli dan tertawa. Tawanya lembut tertahan dan sopan. Hehehe, aku sama sekali bukan Dewi Kahyangan, Kisanak. Aku manusia biasa. Bangkitlah dan mari kita bicara. Engkaulah yang menolongku dan aku berterima kasih sekali kepadamu. Mendengar ini, Deje Aulan mengangkat mukanya dan Mi mandang heran. Kini baru dia melihat bahwa yang berdiri di depannya adalah seorang wanita Jawa yang sudah pasti seorang bangsawan tinggi, cantik Jelita dan Anggun. Mungkin saja Kuan Impo Wisat yang menyamar, akan tetapi wanita itu mengaku bahwa ia seorang manusia biasa. Maka dia pun bangkit berdiri. Engkau, seorang manusia biasa? Benalkah itu? Akan tetapi, bagaimana bisa belada di tempat ini dan siapa pula olang jahat tadi? Siapakah engkau dan dari mana? Pertanyaannya meluncur bagaikan hujan dan listiarini tersenyum. Biarpun laki-laki ini asing dan bicaranya lucu dan peluh, namun ia dapat merasakan dan tahu dari pandang matanya bahwa orang ini bukan orang jahat hamba nafsu. Ceritanya panjang, Kisanak. Marilah duduk dan akan ku ceritakan semua untuk menjawab pertanyaanmu itu, listiarini duduk di atas batu dan laki-laki itu duduk di atas batu lain tak jauh darinya. Kisanak, sebelum aku menceritakan keadaan diriku, ku harap engkau suka lebih dulu menceritakan tentang dirimu. Memang aku telah menerima pertolongan darimu dan aku percaya sepenuhnya kepadamu, namun kiranya tidaklah pantas bagi seorang wanita menceritakan keadaan dirinya kepada seorang pria yang tidak dikenalnya sama sekali. Kisanak, maukah engkau bercerita tentang dirimu kepadaku tentu, tentu saja, Nona. Namaku adalah The Jiaulan, kata laki-laki itu dengan nada gembira. Tejo, siapa The Jiaulan? Wah, sulit sekali namamu. Tejoranu begitukah sepasang metu itu menjadi semakin sipit ketika dia tertawa. Tejo Lanu begitu juga baiklah, baik, mulai sekarang aku akan menyebutmu Ki Tejoranu. Setujukah engkau Ki Tejo Lanu? Hahaha, Ki Tejo Lanu. Bagus sekali, aku suka nama itu. Mulai sekarang, aku adalah Ki Tejo Lanu kata laki-laki itu sambil tertawa senang. Ketika tertawa, wajahnya yang tadinya tampak asing karena matanya yang sipit itu kelihatan cerah dan menyenangkan, sehingga Listia Rini juga ikut tertawa. Nah, sekarang ceritakan tentang dirimu, riwayatmu, Ki Tejo Lanu. Aku tahu bahwa engkau tentu seorang asing. Dari mana engkau datang dan bagaimana engkau dapat berada di sini? Aku belasal dari Tiongkok, Tiongkok? Di mana itu aku bangsa Cina, dari negeri Cina, Nona. Jangan sebut aku Nona. Aku sudah bersuami, namaku Listia Rini, Listia Lini ya. Jangan sebut Nona, sebut aku dengan Masayu Listia Rini, Masayu Lini, begitu lebih mudah dan tidak terlalu panjang. Bolehkah baiklah, Ki Tejo Lanu? Nah, teruskan ceritamu. Engkau berasal dari negeri Cina? Aku pernah mendengar tentang negara dan kerajaan besar di seberang itu, akan tetapi baru sekarang aku bertemu dengan seorang Cina, Ki Tejo Lanu lalu menceritakan riwayatnya. The Jiao Lan atau Yang Ki kita kenal sebagai Ki Tejo Lanu itu tadinya tinggal di sebuah dusun dekat kota Nanking. Lima tahun yang lalu, ketika itu dia berusia 20 tahun, dia seorang yang dikenal sebagai seorang pendekar yang cukup liai dan ditakuti golongan susat karena permainan sepasang goloknya yang hebat. Sehingga dia dijuluki Sa Ji Yong Tu, golok pembunuh naga. Karena dia selalu bersikap minentang kejahatan, pada suatu hari dia menghajar, seorang pemuda dari Nanking yang mencoba mengganggu dan menculik seorang gadis dusun, dibantu beberapa orang jagoannya. Ki Tejo Lanu menghajar Kong Chu, Cuan Muda, hidung belang itu bersama para jagoannya sehingga mereka kocar kacir mi larikan diri pulang ke Nanking. Ki Tejo Lanu sama sekali tidak tahu bahwa yang dihajarnya itu adalah putra seorang pejabat tinggi, bahkan masih keponakan dari seorang pangeran. Ketika beberapa hari kemudian dia mengetahui akan hal ini, dia terkejut dan khawatir, akan tetapi telah terlambat. Dia mendengar dari seorang temen ketika dia keluar rumah. Karena khawatir akan akibat peristiwa itu, dia cepat pulang, akan tetapi apa yang ditemukannya di rumahnya. Ayah dan ibunya telah tewas terbunuh, adiknya, seorang gadis kecil berusia 14 tahun, telah hilang entah kemana dan rumah mereka porak-poranda dihancurkan sejumlah prajurit yang dipimpin oleh Bong Kong Chu, Cuan Muda Bong, yang dihajarnya beberapa hari yang lalu. Dari para tetangganya dia mendengar bahwa pasukan itu mencarinya lalu mengamuk dan merusak rumah, mim bunuh ayah ibunya. Ada pun tentang adiknya, The Kim Lan, tidak ada yang mengetahuinya. Menurut para tetangga, tidak ada yang melihat gadis cilik itu di bawah lari para prajurit. Mungkin anak itu sempat milarikan diri entah kemana. The Jiao Lan atau Ki Tejo Lanu marah sekali. Sambil mim bawa sepasang goloknya, dia segera pergi ke rumah keluarga pembesar Bong dan di situ dia mengamuk. Puluhan orang prajurit pengawal dibunuhnya dan akhirnya dia berhasil juga mim bunuh Bong Kong Chu. Setelah dapat mim bunuh Cuan Muda Bong itu barulah kemarahannya merada dan karena tahu bahwa kalau dia milanjutkan, amukannya, akhirnya dia akan mati dikeroyok banyak prajurit, akhirnya dia milarikan diri. Begitulah, Masayul ini. Aku dikejal pasukan, telpaksa milalikan diri ke sini, ikut pelau ujung bekerja menjadi kuli dan milan tahu, kalena takut pembesar Bong mengilim olang-olang pandai mencali, aku berpindah-pindah dan akhirnya aku bersembunyi di daelah ini, dekat telaga sana, Ki Tejo Lanu mengakhiri ceritanya. Sejak tadi listiar ini mendengarkan dengan penuh perhatian. Biarpun bicaranya pelu, namun ternyata Ki Tejo Lanu sudah fasi berbahasa daerah sehingga ia dapat menangkap semua ceritanya. Ia menghela nafas panjang, Mi bayangkan betapa besar persamaan kejahatan orang di negeri Cina dan di sini. Orang-orang berkuasa condong untuk Mi miliki watak hadigang hadigung hadiguna, Mi megang aji mumpung, menggunakan kekuasaan, harta dan kekuatan untuk berbuat sewenang-wenang. Ketenangan kehidupan di Kauripan sendiri hanya terlaksana karena kebijaksanaan. Seng Prabu Erlangga dengan bantuan suaminya, Ki Patih Narotama. Karena Raja dan Patihnya itu berwata adil, berbudibawa laksana, Maka para pembesarnya takut untuk Mi lakukan pelanggaran, tidak berani bertindak sewenang-wenang mengandalkan kedudukan dan kekuasaan mereka. Akan tetapi di daerah-daerah yang agak jauh dari Kota Raja, sering terdengar penindasan dan kesewenangan seperti yang menimpa diri Ki Tejo Lanu itu. Ah, kasihan sekali engkau, Ki Lejo Lanu. Jadi, sudah lima tahun engkau meninggalkan negerimu. Lalu bagaimana keabarnya dengan adikmu, siapa namanya tadi, Kim Lan ya, The Kim Lan? Sebelum aku pergi, aku sudah berusaha mencalinya, namun sia-sia. Dan aku mendengar kabal yang lebih menyedihkan laki, yaitu, tunanganku, yang bernama Meihawa, telah dipaksa, diambil menjadi istili ketiga dari pembesal bong, untuk balas denda M padaku setelah berkata demikian, Ki Tejo Lanu mengayun tangannya ke atas batu. Berak tepi batu itu pecah berhamburan dan listiar ini miliar pemuda Cina itu mengusap beberapa butir air matu dengan punggung tangannya. Listiar ini merasa terharu. Ah, Ki Tejo Lanu, penderitaanmu sungguh berat. Akan tetapi percayalah. Seng Hyang Widi akhirnya akan melindungi yang benar dan akan menghukum yang jahat. Sekarang aku semakin yakin bahwa engkau adalah seorang yang baik dan aku makin percaya padamu. Ki Tejo Lanu, listiar ini bangkit, menghampiri laki-laki itu dan menyentuh pundaknya dengan lembut. Ki Tejo Lanu meletakkan tangannya di atas tangan listiar ini yang menyentuh pundaknya. Hanya sebentar saja dan dia sudah menarik kembali tangannya. Terima kasih, Mas Ayu Lini, terima kasih. Hatiku sudah tidak sedih lagi Sekalang, dan untuk membuktikan ini, Ki Tejo Lanu tersenyum. Duduklah, Mas Ayu dan Sekalang ceritakan tentang dilimu, listiar ini lalu kembali ke tempat luduknya semula. Setelah ia menarik napas panjang beberapa kali, mulailah ia menceritakan tentang dirinya. Aku berasal dari Nusa Bali bernama Nino Gatti. Metelah aku menjadi Garwa Partmi Ki Patih Narotama dari Kerajaan Kahuripan, namaku diganti menjadi listiar ini. Aku hidup bahagia dengan suamiku, hidup paling mencinta dan mulia di Kerajaan Kahuripan. Akan tetapi semenjak suamiku, Ki Patih Narotama mengambil seorang putri Kerajaan Parang Siluman yang bernama Lasmini menjat islir, datanglah gangguan dalarn hidupku. Pertama aku diracuni orang sampai hampir mati. Untung suamiku seorang pandai sehingga aku dapat disembuhkan. Kami semua tidak tahu siapa pelakunya karena Tarni, Dayang Yang Mim bawakan jamu yang diisi racun itu telah dibunuh oleh Lasmini. Dia em-dia em aku curiga kepadanya, akan tetapi tidak ada bukti, maka aku tak dapat berbuat apa-apa. Kemudian datanglah malapetaka itu, listiar ini menghela nafas panjang. Apa yang terjadi, Masayulini pada suatu sore, ketika aku seorang diri dalam M. Taman, seorang perwira pasukan pengawal kepatian bernama Nismara, menculik aku dan melarikan aku keluar dari kepatian. Dia mim bawa aku lari sampai berhari-hari lamanya. Selama itu dia tidak berani menggengguku karena agaknya dia dicekam ketakutan kalau-kalau sampai dapat dikejar suamiku yang sakti mandraguna. Menurut keterangan dan pengakuannya dalam perjalanan dia menculikku karena disuruh oleh Lasmini dengan tujuan agar Lasmini dapat menggantikan kedudukanku menjadi garwapat Miki Patih Narotama. Setelah tiba di sini, dia merasa aman dan bebas dari pengejaran suamiku, maka dia mempunyai niat keji untuk menggangguku. Untung engkau datang dan menolongku, Ki Tejoranu. Mendengar kisah ini, Ki Tejoranu melompat dari atas batu yang didudukinya, mencabut sepasang goloknya dan mencaci maki dalam bahasa Cina yang sama sekali tidak dimengerti oleh listiar ini sambil memainkan sepasang goloknya. Dua gulungan sinar menyambar-nyambar dasyat dan daun-daun pohon di dekatnya rontok berhamburan seperti hujan daun. Melihat ini, listiar ini merasa kagum akan tetapi juga ngeri. Orang itu tidak tampak lagi, hanya bayangannya saja yang terbungkus dua sinar yang bergulung-gulung. Sudahlah, Ki Tejoranu, jangan mengemuk. Aku ngeri melihatnya, katanya halus. Ki Tejoranu menghentikan permainan silatnya dan sepasang golok itu sudah kembali ke tempatnya semula, tersilang di belakang punggungnya. Maaf, Masayu, aku membuat engkau kaget dan ngeli, katanya sambil merangkap kedua tangan di depan dada dengan sikap hormat. Tadi engkau bicara apa, Ki Tejoranu? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau katakan, listiar ini bertanya sambil tersenyum. Ki Tejoranu tersenyum malu. Aku, ah, tidak apa-apa, Masayu. Aku malah dan mimaki-makinis malah itu dan aku melasa menyesal emi imbialkan dia lolos. Kalau aku tahu dia begitu jahat tentu sudah kubunuh dia engkau tidak perlu merepotkan hal itu, Ki Tejoranu. Suamiku sendiri tentu akan mengambil tindakan tegas terhadap dua orang yang merencanakan penculikan terhadap diriku itu. Sekarang aku hendak minta bantuanmu, Ki Tejoranu. Engkau tentu mau mim bantu dan menolongku bukan tentu saja, Masayu Lini. Bantuan apa yang dapat ku belikan untukmu? Begini, Ki Tejoranu. Maukah engkau mengantar aku pulang ke kepatian kerajaan Kamripan? Ketika penjahat itu mi larikan aku sampai ke sini, perjalanan mi makan waktu kurang lebih sepuluh hari. Itu pun sebagian dilakukan dengan jalan kaki dan dia mi mondongku. Kalau dilakukan dengan menunggang kuda, tentu lebih cepat lagi. Di sana dua ekor kuda itu masih ada, dapat kita pergunakan. Mendengar permintaan ini, Ki Tejoranu tampak tertegun dan sejenak dia bengong tak mampu menjawab sehingga listiar ini mendesaknya. Bagaimana, Ki Tejoranu? Engkau tentu tidak berkeberatan untuk mengantarku, bukan? Suamiku tentu akan memberi imbalan yang mi madai. Bahkan aku akan minta kepadanya agar engkau diberi kedudukan tinggi dalam pasukannya. Haya, Ki Tejoranu mengeluh, lalu berkata, Tentu saja aku selalu mau mi bantumu, Masayu, akan tetapi aku, aku, bukan tidak mau, melainkan tidak belani, tidakkah berani? Engkau yang mi miliki kepandaian begitu tinggi sudah ku celitakan padamu, aku selama ini melantau, berpindah-pindah, sekalang sembunyi di sini. Aku memang takut karena aku tahu bahwa pembesal bong mengutus olang-olang pandai mencaliku dan akan mi munuhku, tapi engkau dapat melawan mereka. Apalagi kalau engkau sudah berada di kepatian, suamiku tentu akan mi lindungimu kai Tejoranu mengjeleng kepala. Engkau tidak tahu, Masayu, olang-olang yang diutus itu lihai-lihai sekali, Bahkan aku dengar bahwa pembesal bong sudah dapat mi bujuk guluku untuk ikut mencali aku. Aku takut pergi jauh dari sini, Masayu. Maafkan aku, Ki Tejoranu mengangkat kedua tangan ke depan dada dan memberi hormat berulang-ulang sehingga listiar ini merasa tidak enak untuk mi maksanya, lah mengerti. Bahwa orang ini benar-benar ketakutan, dan hal itu tidak aneh kalau diingat bahwa gurunya sendiri ikut mencari untuk mi bunuhnya. Kalau begitu, menurut pendapatmu bagaimana baiknya? Apa yang harus ku lakukan sekarang, Ki Tejoranu ia berhenti sebentar. Bagaimana kalau aku menunggang kuda dan mencoba untuk kembali sendiri ke Kauri Panayah? Jangan, jangan Mas Lini. Jangan lakukan itu, berlebahaya sekali, sebelum sampai di sana, engkau bisa celaka. Banyak sekali olang jahat dalam perjalananmu itu lalu bagaimana baiknya? Pulang sendiri tidak boleh, Cian. Engkau tidak berani mengantarku begini saja, Masayu. Aku sudah membangun sebuah pondok yang kokoh di dekat telaga. Tempatnya indan, tel sembunyi dan amen. Tanahnya sebul dan tidak kekulangan makanan, banyak pula ikan di ail telaga. Kau tinggal di sana pasti aman. Aku akan lindungimu, tiba-tiba listiar ini mendapat pikiran yang dianggapnya amat baik. Ah, engkau benar, Ki Tejoranu. Untuk sementara aku tinggal di sana, lalu kita mengutus seseorang yang tinggal di dusun terdekat untuk memberi kabar kepada Ki Patih Narotama bahwa aku berada di sana. Tentu suamiku akan segera datang menjemputku dalam suara wanita itu terkandung harapan dan kegembiraan besar. Ki Tejoranu tersenyum sehingga matanya yang sipit hampir terpejam. Bagus. Bagus dan baik sekali pikiran itu, Masayu. Sebaiknya dia tuh begitu. Nanti aku yang mencari olang untuk diutus mimbeli kabal ke Kepatihan Kahulipan. Kalau begitu, Mali, Masayu, Mali kita pulang. Laki-laki itu pun tampak gembira bukan main. Pulang tanda tanya listiar ini bertanya, sejenak termanguh kata-kata itu mim buat ia terbayang kepada gedung Kepatihan dan keluarganya. Ya, pulang, maksudku, pelegi ke pondok kutanda seru kata Ki Tejoranu, lalu dia menghampiri dua ekor kuda yang tadi ditambatkan pada batang pohon dan embawa dua ekor kuda itu dengan menuntunya. Listiar ini mengikuti dari belakang dan mereka menuruni lembah menuju ke telaga sarangan yang tidak baik itu jauh dari tempat itu. Ketika mereka tiba di pondok, listiar ini melihat sebuah pondok yang memang kokoh kuat, terbuat dari balok-balok kayu besar. Namun pondok itu sederhana sekali, walaupun tampak bersih dan terawat baik-baik. Meja kursinya juga buatan sendiri, kasar namun kokoh. Akan tetapi di dapur terdapat bahan makanan yang cukup banyak. Jagung, kepetela, bahkan beras, buah-buahan dan segala macam bumbu masak. Perabotan dapurnya terbuat dari tanah liat, juga serba tebal dan kuat. Ada beberapa buah guci Cina yang indah, juga tempayan besar berisi air jernih. Ada dua buah kamar di pondok itu dan begitu sampai di situ, Ki Tejoranu sibuk membersihkan sebuah kamar yang tadinya tidak terpakai, dipersiapkan untuk listiar ini. Senang juga hati listiar ini tinggal untuk sementara di tempat itu, biarpun serba sederhana namun bersih dan udaranya sejuk, penuh dengan pohon-pohon dan terutama sekali yang menyenangkan hatinya, sikap Ki Tejoranu terhadap dirinya bahkan melebih apa yang dia bayangkan. Ramah dan sopan, bahkan penuh pengartian dan lembut sehingga terkadang ia merasa terharu sekali. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ki Tejoranu sudah menuruni lereng menuju ke sebuah dusun kecil di kaki gunung lawu sebelah timur. Dengan memberikan sedikit perhiasan berupa sebuah cincin bermata mirah milik listiar ini dan seekor kuda, Ki Tejoranu berhasil membujuk seorang laki-laki dusun berusia 40 tahun bernama Sukardi untuk pergi ke kepatian kerajaan Kauripan dan melapor kepada Patih narutama bahwa Gusti Putri Listiar ini berada di telaga sarangan dan minta dijemput. Selahkan cincin ini kepada Ki Patih dan dia akan percaya ketelanganmu, dan kuda ini boleh kau miliki. Setelah selesai tugasmu, aku akan membeli hadiah lain lagi padamu, pesan Ki Tejoranu dan Sukardi menyanggupi. Hari itu juga dia menunggang kuda menuju ke timur, kerajaan Kauripan. Mendengar laporan Ki Tejoranu bahwa dia berhasil menyuruh seseorang pergi melapor ke Ki Patih narutama, hati listiar ini merasa gembira bukan main. Saking girangnya ia lalu berjanji kepada Ki Tejoranu bahwa siang hari itu ia akan membuat masakan lezat untuk penolongnya itu. Ki Tejoranu segera pergi memancing ikan dan sebentar saja dia sudah pulang membawa empat ekor badar yang gemuk dan besar. Lalu dipotongnya leher seekor ayam gemuk dan besar. Listiar ini lalu sibuk memasakan nasi dan masakan daging ayam dan ikan itulah sibuk di dapur dan sama sekali menolak bantuan Ki Tejoranu. Laki-laki itu tersenyum dan duduk di luar, termenung dan merasa betapa indahnya hari itu, betapa bahagianya hatinya. Belum pernah sejak dia melarikan diri dari China dia merasa berbahagia seperti pada hari itu. Akan tetapi, selagi sibuk memasakan tiba-tiba Listiar ini mendengar suara gaduh di luar pondok, disusul teriakan-teriakan orang dan beradunya senjata berdentinganlah terkejut dan cepat berlari ke depan, lalu mengintai dari balik daun pintu depan. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat Ki Tejoranu berkelahi di keroyok tiga orang. Seorang di antara para pengeroyok itu bukan lain adalah Nismara. Ada pun yang dua orang laki, bertubuh tinggi besar dan pakaiannya serba hitam, sikapnya kasar, yang seorang nih megang sebatang pecut yang ujungnya dipasangi potongan besi-besi kecil dan yang seorang lagi bersenjatakan sepasang ujung kolor berwarna merah yang panjang. Mereka adalah dua orang jagoan warok yang dimintai bantuan oleh Nismara dari daerah. Ponorogo Seperti juga para jagoan di dunia persilatan lainnya, para warok dari Ponorogo pun terpisah menjadi dua bagian. Sebagian terkenal sebagai warok yang hidup sesat, mengandalkan kesaktian dan kekuatan mereka untuk Mi lakukan penindasan dan kekerasan Mi maksakan kehendak mereka sendiri, mengejar kesenangan dan gairah nafsu daya rendah sendiri. Sedangkan yang sebagian lagi terkenal sebagai para warok pendekar yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, Mi belah yang lemah tertindas dan menentang yang jahat. Dua orang warok yang datang Mi bantu Nismara ini adalah dua orang waroka golongan sesat yang dimintai bantuan oleh Nismara dengan imbalan emas. Setelah perbuatannya yang tidak senonoh terhadap Listiar ini digagalkan Kitajoranu dan dia merasa tidak mampu menandingi kesaktiannya, Nismara lalu melarikan diri. Tentu saja dia tidak mau kehilangan Listiar ini setelah bersusah payah menculiknya dari kepatian kahuripan. Maka dia yang sudah mengenal beberapa orang warok sesat di daerah Ponorogo, lalu segera mengunjungi mereka dan berhasil mendapatkan bantuan dua orang bersaudara yang terkenal sebagai orang-orang dikdaya dan pembunuh-pembunuh bayaran. Mereka bernama Wirobento dan Wirobandrek, yang pertama terkenal sebagai ahli bersilat dengan senjata pecutnya dan yang kedua seperti kebanyakan para warok, memiliki kolor yang merupakan senjata ampuh. Pada keesokan harinya, mereka bertiga mendaki Gunung Lawu dan Teiba di Telaga Sarangan menjelang siang. Mereka menemukan pondok tempat bersembunyi Kita Joranu dan kebetulan sekali pada saat itu Kita Joranu sedang duduk termenung seorang diri di atas lincak, bangku, bambu di depan pondoknya. Melihat musuh besarnya itu, Nismarami meri isarat kepada dua orang kawannya dan mereka bertiga, tanpa mengeluarkan kakak apapun, langsung saja menggunakan senjata mereka untuk menyerang Kita Joranu. Tar-tar, syu-ut tanda seru ujung cambuk atau pecut di tangan Wirobento menyambar dasyat ke arah dada Kita Joranu yang sedang duduk termenung. Kita Joranu terkejut dan cepat sekali, dengan refleks yang pekas sekali, diami lempar tubuh ke bawah dan bergulingan di atas tanah. Biar tanda seru ujung pecut menyambar lincak yang menjadi hancur berkeping-keping. Wut-wut, belar tanda seru sepasang kolor merah dari Wirobento menyambar-nyambar ke arah kepala Kita Joranu yang baru saja melompat bangun. Akan tetapi pertapa muda telaga sarangan ini sekarang telah siap siaga dan maklum bahwa dia diserang orang-orang yang berbahaya. Cepat tubuhnya bergerak bagaikan seekor burung emperit lincah dan ringan sehingga sambaran sepasang kolor merah itu selalu mengenal T40 dan ketika kolor itu mengenai sebatang pohon sebesar tubuh manusia, pohon itu pun patah dan tumbang. Demikian hebatnya dua orang warok itu memainkan senjata sehingga Kita Joranu cepat meraih dengan kedua tangannya ke belakang. Tampak dua sinar berkilau ketika dia sudah mencabut sepasang goloknya. Wirobento dan Wirobendrek merasa penasaran sekali karena serangan-serangan pertama mereka tadi tidak berhasil. Mereka sudah majulak ilmengeroyok dari Nismara juga tidak tinggal dia em. Dia sudah mencabut kerisnya dan ikut mengeroyok sehingga Kita Joranu dikeroyok oleh tiga orang yang tangguh. Akan tetapi, kini Kita Joranu mi megang sepasang goloknya yang merupakan senjata pamungkasnya yang ampuh. Dengan ilmu golok Saliong Xiang Tu, sepasang golok pembunuh naga, yang sangat hebat sehingga diadahulu di Cina dijuluki Saliong Tu di amim pertahankan diri dengan gigih. Sepasang golok yang dimainkannya itu seolah berubah menjadi dua gulungan sinar yang menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga semua serangan tiga orang pengeroyok itu Selalu terpental dan tertangkis oleh kekuatan dasyat yang terkandung dalam gulungan dua sinar golok itu Melihat ketangguhan Kita Joranu, Nismara menjadi teidak sabar dan khawatir kalau-kalau bantuan dua orang warok itu akan membuat dia gagal lagi merempas kembali listiar ini Maka, dia lalu berseru, Adi Wiro Bento dan Wiro Bandrika, bunuh orang ini setelah berkata demikian, dia lalu melompat ke arah pondok Listiar ini yang sedang mengintai, menjadi terkejut setengah mati mi lihat Nismara lari ke arah pondok, la lari ke dapur ketika Nismara sudah menerobos pintu depan Nismara mi lihat ia lari ke dapur lalu mengejar Listiar ini, hendak lari kemana engkau bentaknya girang Ketika dia mengejar sampai ke dapur, listiar ini sudah berada di situ Wanita ini dengan nekat telah mengangkat ceret terisi air mendidih dan begitu Nismara muncul di dapur Ia segera menyiramkan air dari ceret itu ke arah muka Nismara Nismara cepat menggunakan kedua lengannya untuk melindungi mukanya Akan tetapi masih ada air mendidih yang munkrat mengenai pipinya dan tentu saja lengan dan sebagian pundaknya terguyur air mendidih itu Aduh tanda seru dia berteriak mengaduh Bukan main panasnya air mendidih itu sehingga bagian yang terkena air mendidih itu mi lepuh Hal ini mi buat dia marah bukan main dan sekali sambar dia telah menangkap lengan kanan listiar ini lalu diseretnya wanita itu keluar dari dapur dan terus keluar dari pintu depan pondok itu Listiar ini menjerit dan minta tolong, akan tetapi Nismara tidak peduli dan menyeretnya terus Listiar ini terjatuh berlutut, akan tetapi dengan sentakan kuat ia dibuat bangun kembali dan diseret sehingga terpaksa harus berlari terhuyung-huyung Kedua, lututnya berdarah karena terluka ketika jatuh berlutut dan diseret tadi Toloo onge tanda seru listiar ini menjerit lagi Kita joranu mendengar jeritan ini dan dia cepat menggerakkan sepasang goloknya sambil teiba-tiba mendekam ke atas tanah Dua orang pengeroyoknya, Wiro Bento dan Wiro Bandrek terkejut sekali mendapat serangan golok yang mim babat ke arah kaki Mirka itu Ini merupakan serangan berbahaya sekali Mereka melompat ke belakang dan mim balos dengan sambaran pecut dan kolor mereka Wut, prat-prat dua orang warok itu terkejut sekali Mi lihat betapa dua gulungan sinar golok itu mim buat gerakan menggunting dari kanan kiri dan ujung senjata mereka Pecut dan kolor itu, putus Mereka kembali melangkah mundur, takut menerima serangan mendadak Kesempatan ini dipergunakan kita joranu untuk mengejar nismara yang masih menyeret listiar ini Dia berlompatan mengejar dan setelah berada dalam jarak kurang lebih lima meter Dia menyambitkan golok kanannya ke arah punggung nismara Wir tanda seru golok meluncur seperti anak panah cepatnya dan tepat sekali menancap di punggung nismara Orang ini terkejut, mengaduh, pegangan tangannya pada lengan listiar ini terlepas dan dia roboh menelengkuk Tewas seketika karena golok itu menancap dalam sekali sampai menembus ke dadanya Listiar ini yang sudah bebas itu berdiri Mi mandang dengan metu, terbelalak dan muka pucat ke arah tubuh yang berlumuran darah itu Hatinya merasa ngeri sekali, juga baru saja ia terlepas dari rasa takut yang amat sangat Maka ketika Mi lihat Kita Joranu menghampirinya, listiar ini terkula dan tentu akan terbanting jatuh Kalau saja Kita Joranu tidak cepat Mi loncat dan merangkulnya Kita Joranu cepat menoleh, Mi mandangi ke arah dua orang lawannya tadi Kalau dia Mi lindungi listiar ini seperti ini lalu diserang oleh dua orang Lawan yang cukup tangguh itu, tentu akan Mi membahayakan dia dan juga listiar ini Kalau mereka menyerang, terpaksa tidak akan meninggalkan listiar ini lebih dulu Akan tetapi hatinya lega Agaknya, melihat orang yang menyuruh mereka Mi bantu itu telah menggeletak mati dengan punggung ditembus golok Dua orang itu lalu melarikan diri Mereka merasa jerih melihat senjata mereka putus, apalagi melihat Nismara tewas Kita Joranu lalu Mi mondong tubuh listiar ini dan Mi bawanya masuk ke dalam pondok Direbahkannya tubuh itu di atas pembaringan dalam kamar listiar ini Setelah Mi meiksa sejenak dan mengetahui bahwa wanita itu hanya pingsan dan sama sekali tidak terluka parah Kecuali hanya lecet berdarah pada kedua lututnya, hatinya merasa lega bukan main Ia pingsan karena takut dan ngeri melihat Nismara mati di depannya, pikirnya Sebaiknya aku esingkirkan dulu mayat di depan pondok itu agar listiar ini tidak akan merasa ngeri kalau siuman nanti Setelah berpikir demikian, Kita Joranu lalu keluar dengan cepat Dia menghampiri mayat Nismara yang menelungkup, mencabut goloknya dari punggung orang itu Mi bersihkan golok dan menyarungkannya kembali di punggungnya Kemudian dengan hati-hati agar pakaian dan tubuhnya tidak terkena darah Dia lalu mim bawa mayat itu menuruni lareng agak jauh dan dia lalu melemparkan mayat itu ke dalam sebuah jurang yang amat curah M Mayat itu meluncur ke dala M jurang yang tak tampak dasarnya itu dan dia bergumam lirih dala M bahasanya sendiri Maafkan aku, karena harus segera menolong listiar ini, maka aku tidak mimpunyai waktu untuk menguburkan jenazahmu baik-baik Harap engkau tenang di alam baka dan semoga Tian, Tuhan, mengampunimu Kemudian Kita Joranu cepat kembali ke dalam pondok Khawatir kalau sudah siuman listiar ini akan merasa malu Mendapat pengobatan di lututnya dan dia dianggap tidak sopan Maka Kita Joranu sengaja mimbiarkan wanita itu dalam keadaan pingsan seperti tidur itu Dia cepat mengambil air masak, lalu dicucinya luka lecet pada kedua lutut listiar ini Kemudian dia aming ambil daun widoro upas dan daun pegagan, di remasnya lalu dibalurkan pada lutut yang luka itu Sesudah itu baru ia memijat pusat otot di antara ibu jari dan telunjuk kedua tangan sampai akhirnya listiar ini Ini mengeluh lirih dan mimbuka kedua matanya Dengan cepat kait Joranu yang tadi ketika mengobati duduk di tepi pembaringan Pindah ke atas kursi yang agak jauh dari pembaringan Listiar ini mimbuka matanya dan ketika pandang matanya menemukan Kita Joranu duduk di atas kursi kayu Ia segera bangkit duduk Akan tetapi ia mengeluh dan sambil duduk ia mimigangi kedua lututnya dan menyingkap sedikit kain yang menutupi kedua lututnya Kedua lututku, agak perih, mengapa ah, tidak apa-apa, masayul ini Hanya lecet sedikit, dan, engkau mengobatinya tanya listiar ini sambil mimandang wajah laki-laki itu Wajah itu mim merah Tadi ketika mengobati, sama sekali tidak ada perhatiannya kepada lutut telanjang itu Akan tetapi kini, seolah mimba yang lutut itu, bentuknya indah sekali dan kulitnya putih mulus kemerahan Halus lembut dengan betis indah mimadi bunting Begitu bayangan ini tergambar dalam menaknya Kit Roranu cepat mengerahkan kekuatan kemauannya untuk mengusirnya sehingga dia dapat menentang pandang mata listiar ini dengan tenang dan biasa kembali Ya, aku mencuci lalu mengobatinya agar luka itu tidak menjatipalah dari kelacunan Maafkan aku, masayul ini, listiar ini tersenyum dan dalam hatinya ia semakin kagum kepada penolongnya itu Ucapanmu itu menunjukkan bahwa engkau seorang yang sopan dan baik budi, Kit Roranu Lalu, wanita itu bergidik, bagaimana dengan nismara yang jahat tadi? Dia, dia tadi sudah mati, bukan? Dan bagaimana dengan dua orang temannya yang buas tadi? Jangan takut, jenazahnya sudah kukubul, jauh dari sini, dan dua olang tadi sudah melalikan dili Engkau sekalang sudah aman, masayul ini, oh, terima kasih, Gusti Rupanya Seng Hyang Widi masih melindungi kita, kata listiar ini Tiba-tiba wanita itu mengernyitkan hidungnya, mencium-cium Kak Itajoranu juga menyedot-nyedot dengan hidungnya melihat tingkah listiar ini itu dan penciumannya juga menangkap bau tak wajar itu Eh, bau apa ini tanyanya? Aduh celaka listiar ini berseru lalu meloncat turun dari pembaringan Masakanku, masakanku hangus tanda seru lalu berlari ke dapur, agaknya kedua lututnya tidak terasa perih lagi mau ia sudah melupakan itu Kit Joranu juga berlari dan mereka berdua berlari sambil tertawa-tawa seperti dua orang anak kecil Kini mereka berdua duduk menghadapi makanan nasi dan dua macam lauk setengah hangus Untung tidak hangus semua karena apinya keburu mati kekurangan kayu bakar Listiar ini kecewa sekali Tadinya ia ingin membuatkan masakan yang lezat untuk penolongnya, tidak taunya sekarang hanya dapat menghidangkan masakan hangus Akan tetapi ia melihat Kit Joranu makan dengan lahap sekali Nasinya banyak dan dia tampaknya menikmati masakan lauk daging bader dan daging ayam setengah hangus itu Ketika Kit Joranu mengangkat muka dan Mi lihat wanita itu Mi mandangnya, dia tersenyum dan mengangguk-angguk sambil berkata, wah, enak, 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 enak Listiar ini Mi ngelah nafas Akan tetapi gosong Katanya penuh sesal Agak gosong akan tetapi enak, enak kata pula Kit Joranu dengan suara pasti dan untuk membuktikan kata-katanya dia makan laki dengan lahapnya Setelah selesai makan dan listiar ini Mi membersihkan meja dan mencuci tempat hidangan, dibantu dengan paksa oleh Kit Joranu, mereka lalu duduk di serambi depan Matahari telah condong ke arah barat Pemandangan alamnya indah sekali, hawa udaranya tidak sangat dingin laki, Mi lainkan hangat-hangat sejuk Melihat suasana begitu indah dan pemandangan di telaga yang tak begitu jauh dari pondok itu demikian gemilang, Listiar ini mengajak Kit Joranu untuk mendekati telaga Mereka berdua berjalan ke arah telaga lalu duduk di tepi telaga, di atas batu-batu gunung yang berada di sekitar telaga besar itu Keduanya menikmati keindahan telaga, melihat bayang-bayang awan di dalam telaga dan terkadang tampak ikan dengan kulitnya yang mengkilap Mi luncur di air Telinga mereka menangkap gamer cik air gerojokan, air terjun, yang berada agak jauh dari situ, mendengar pula ocahan burung-burung di hutan sekeliling telaga Suasana amatan teram, damai, Mi buat mereka terpesona dan tenggelam ke, dalam lamunan sehingga tidak saling bicara Dengan berdiam diri, orang dapat menikmati keindahan dan kebesaran alam, bahkan merasa dirinya bersatu dengan keindahan itu, menjadi bagian dari alam semesta Kalau pikiran sudah berjalan dan dikeluarkan melalui kata-kata, orang merasa terpisah dari semua itu, dari alam menjati sesuatu yang asing dan diluar dirinya Sampai lama mereka tenggelam dalam kesunyian Listiar ini tidak tahu betapa pada saat itu, diam-diam Kitejoranu menatap wajahnya penuh perhatian, bahkan penuh pesona Kitejoranu menemukan sesuatu yang amat mengejutkannya Dalam matanya, wajah Listiar ini pada saat itu persis wajah tunangannya ketika di negeri Cina dahulu, persis wajah Mi Hwa Memang tidak sama benar Mungkin mati Mi Hwa lebih sipit, kulit Mi Hwa lebih kuning Akan tetapi kesemuanya itu dipadu menjadi satu, memiliki daya tarik yang sama Bahkan dalam keadaan termenung mulut Listiar ini agak terbuka dan sepasang bibir itu serupa benar dengan bibir Mi Hwa Timbul rasa rindunya yang amat kuat Bangkit rasa cintanya yang mendala M Teringat dia saat itu, ketika dia duduk berdua menyatakan kasih sayang dengan Mi Hwa Saling berpegangan tangan, mengutarakan cinta kasih melalui pertemuan jari-jari tangan Tanpa disadari, Kita Joranu menggerakkan tangannya dan dengan lembut dia menyentuh tangan Listiar ini Merasa dipegang tangannya, Listiar ini terkejut dan cepat ia menarik lepas tangannya sambil mengangkat muka Mi Mandang wajah Kita Joranu Melihat betapa sepasang metusipit itu Mi Mandangnya dengan sinar aneh, ia cepat menegur Eh, Kita Joranu, ada apakah engkau ini? Kenapa, kenapa engkau Mi Mandangku? Seperti itu tanda tanya adalah M. Teguran itu terkandung keraguan Kita Joranu merasa seolah baru bangun dari tidurnya, atau seperti diseret turun kembali ke bumi Dia Mi melalakan matanya dan baru tampak jelas olehnya bahwa wanita di depannya itu sama sekali bukan Mi HWA Melainkan Listiar ini, istri Kipatih Narotama dari kerajaan Kahuripan Wajahnya berubah merah sekali dan sambil menundukan kepalanya dia berkata gagap Maaf, maafkan aku, Masayulini, engkau tadi, sama benal dengan ia, dan aku amat lindu kepadanya Sama dengan siapa maksudmu, sama dengan Mi HWA tunanganmu itu hati Kita Joranu mengangguk Akan tetapi diami maka S. Adiri menggeleng kepala kuat-kuat Hatinya bilang ia akan tetapi mulutnya cepat berkata, tidak, tidak Aku tadi melihat engkau seperti, adikku, dekinilan Aku, aku sudah lindu sekali padanya, maafkan aku, Masayul, pandang mata Listiar ini Mi lembut Mulutnya tersenyum dan ia Mi mandang penuh iba kepada laki-laki itu Kalau begitu, anggap saja aku ini pengganti adikmu dan jangan sebut Masayul lagi kepadaku Sebut saja namaku, Listiar ini dan aku akan menyebutmu Tejo ucapan ini keluar dari hati yang tulus, hati yang penuh belas kasihan kepada laki-laki penolongnya itu Betulkah itu? Benal-benal aku boleh menganggap engkau seperti adik dan menyebutmu Eh, Lini saja tentu saja boleh, Tejo Aku senang dan bangga Mi mempunyai seorang saudara seperti engkau Terima kasih, Lini Terima kasih Aku tadi, eh, Mi megang tanganmu Sebenarnya aku hendak memeliksa denyutna di pergelangan tanganmu Untuk Mi miliksa kesehatanmu Bolehkah sekalangku lakukan tentu saja, Tejo Listiar ini lalu menjulurkan lengan kirinya yang berkulit putih mulus itu kepada Kita Joranu Tanpa ragu dan bebas sama sekali dari gairah nafsu Kita Joranu lalu Mi megang pergelangan tangan kiri itu dan menyentuh urat nadinya sambil Mi perhentikan denyutnya Tak lama kemudian dia berseru lirih dengan suara menyatakan kekagetannya Haiyaa, Lini Engkau, engkau, hamil tanda seru Kini Listiar ini yang merasa heran Sambil tersenyum ia bertanya Bagaimana engkau bisa tahu akan hal itu, Tejo tentu saja aku tahu Aku sudah biasa mengetahui keadaan kesehatan olang melalui pemeliksaan denyut nadi Akan tetapi, engkau malah tersenyum Engkau hamil, Lini Listiar ini tertawa Hehehe, aku sudah tahu, Tejo Dan kenapa aku tidak boleh tersenyum? Aku merasa bahagia bahwa kini aku telah hamil Dua bulan suamiku juga sudah mengetahuinya dan kami berbahagia sekali Oh, oh, begitukah? Aku, aku, ikut melasa bel bahagia Lini, kata Kita Joranu Dengan suara yang tidak terdengar begitu gembira Karena sebetulnya pada saat itu hatinya merasa suatu kenyataan yang amat pahit baginya Listiar ini, wanita ini, yang dia merasa setelah menggantikan Meihawa dalam hati yang bukan saja sudah menjadi istri Kipatih Narotama Bahkan lebih lagi, lah sudah menjadi seorang calon ibu Demikianlah, hubungan antara dua orang ini semakin akrab dan terdapat ikatan batin antara mereka seperti dua orang saudara sendiri Listiar ini benar-benar merasakan kebaikan sikap dan budi Kita Joranu dan menganggapnya seperti seorang kakak yang selalu melindunginya Sebaliknya, biarpun pada lahirnya Kita Joranu bersikap seperti saudara Namun di dalam batinnya dia menganggap Listiar ini sebagai pengganti Meihawa Sebagai wanita kedua yang pernah dia cintai sepenuh jiwanya Akan tetapi kebijaksanaannya menyadarkannya bahwa dia tidak boleh mengharap terlalu banyak Karena Listiar ini adalah milik orang lain dan dia pun tahu betapa besar cinta kasih wanita itu terhadap pria yang menjatuhi suaminya dan ayah dari anak yang dikandungnya Betapapun juga, keakraban antara mereka bagaikan secercah cahaya yang membahagiakan keduanya Bagi Listiar ini, Kita Joranu merupakan jaminan atas keselamatannya dan merupakan hiburan besar baginya Mim perbesar harapannya untuk segera dapat berkumpul kembali dengan suaminya tercinta Dan bagi Kita Joranu, kehadiran Listiar ini bagaikan sinar cemerlang yang menerangi hidupnya yang selama ini terasa gelap dan hama Dengan adanya keakraban ini, walaupun Listiar ini senantiasa mengharap-harapkan munculnya suaminya untuk menjemputnya Namun waktu tidak terasa terlalu lama dan kosong Setiap hari mereka berdua memancing ikan dan ini merupakan kegemaran baru yang amat menghibur bagi Listiar ini Apalagi kalau ada ikan yang menyambar umpan pada matukailnya Ia bersorak, menjerit dan berteriak kegirangan sehingga Kita Joranu ikut pula terbahak-bahak Belasan hari, tepatnya 18 hari lewat tanpa terasa Pada pagi hari itu, kembali mir kami mancing ikan di telaga Mereka duduk di atas batu-batu dan memegang tangkai pancing dengan tenang dan sabar menunggu ikan yang akan menyambar umpan mereka Listiar ini mengenakan kain dan baju sederhana, pakaian wanita dusun biasa, yang didapatkan Kita Joranu di dusun-dusun kaki Gunung Lawu Di daerah sepi sekitar pegunungan itu tentu saja sukar untuk membeli pakaian miwah seperti yang dipakai Listiar ini ketika ia diculik nismara Akan tetapi, dengan pakaian sederhana serba hitam, rembutnya digelung biasa tanpa perhiasan, ia tampak semakin cantik jelita, bahkan kemulusan kulitnya semakin tampak dan keayuannya tampak asli Wajahnya, seperti biasa wajah seorang calon ibu, bercahaya segar Adapun Kita Joranu, walaupun mimakai pakaian biasa seperti yang dipakai para petani sekitar pegunungan itu Namun tetap saja masih tampak jelas keasingan sebagai seorang Cina karena bentuk matanya, bentuk ikatan rembutnya dan terutama sekali ucapannya yang peluh Tidak dapat mengeluarkan suara R dan selalu diubah menjadi suara L Demikian asiknya mereka menunggu korban umpan mereka sehingga agaknya untuk bernafas pun mereka berhati-hati agar tangkai pancingnya tidak banyak bergerak Dan dalam keasikan itu mereka tidak melihat adanya tiga bayangan orang berkelebat dan kini mereka bertiga sudah berdiri dalam M jarak 10 meter dari Mirka Mereka itu adalah tiga orang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun dan dari wajah dan pakaian mereka jelas sekali dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang asing, yaitu orang-orang Cina Seorang dari mereka, yang paling tua, sekitar 55 tahun usianya, berpakaian serba putih dan rambutnya yang digelung ke atas dan memakai pita putih juga sudah penuh huban Tubuhnya tinggi kurus dan di punggungnya tampaknya sebatang pedang Ada pun dua orang yang lain bertubuh sedang, yang seorang wajahnya penuh berwok dan yang seorang lagi wajahnya bersih bahkan agak pucat Juga mereka berdua itu mim bawa pedang di punggung mereka Usia Mirka sekitar 50 tahun, tiga orang itu mim mandang dengan sinar mat mencorong ke arah Kita Joranu Karena asik mim perhatikan tangkai pancingnya, Kita Joranu belum juga melihat munculnya tiga orang itu Hal ini bukan hanya karena Kita Joranu sedang asik mim mancing, akan tetapi terutama sekali karena gerakan tiga orang itu memang ringan dan cepat bukan main Melihat Kita Joranu seperti tidak mim perdulikan mereka, seorang di antara mereka lalu berteriak dengan suara lantang karena dia berseru dengan pengerahan tenaga sin kang, tenaga sakti Dejiawulan tanda seru Kita Joranu dan Listiarini terkejut bukan main Suara itu menggeledek dan bahkan mim buat jantung Listiarini terguncang seolah mendengar halilintar menyambar dekat telinganya sehingga tangkai pancing yang dipegangnya terlepas Keduanya cepat menoleh dan kini Kita Joranu yang terkejut sekali karena dia segera mengenal siapa adanya tiga orang itu Kakek berpakaian serba putih itu adalah gurunya sendiri, sedangkan dua orang yang lain adalah Paman Guru pertama dan kedua Suhu, Guru, Toa Susyok, Paman Guru pertama, Denji Susyok Paman Guru kedua katanya dan dia cepat turun dari atas batu, lalu menghampiri mereka dan menjatuhkan diri berlutut di depan mereka Gurunya, kakek berpakaian putih itu berjuluk Pekai Tiam Sian, Dewa Pedang Baju Putih, bernama Sokiat Ada pun dua orang yang lain adalah adik-adik seperguruan Pekai Tiam Sian Sokiat Yang pertama bernama Gan Hok berusia 52 tahun, bertubuh sedang, mukanya berwok Ada pun yang kedua bernama Giam Lun, berusia 50 tahun, bermuka bersih agak kepucatan Biarpun ilmu mereka tidak setinggi tingkat kepandaian Pekai Tiam Sian, namun dua orang itu pun terkenal di Cina sebagai pakar-pakar ilmu pedang yang lihai bukan main Lis tiar ini yang juga terkejut melihat datangnya tiga orang asing itu, menjatuhi terheran-heran melihat kita Joranu kini berlutut di depan kaki Tiga orang itu lalu turun dari atas batu pula dan menonton dengan hati tegang Kaki Tijoranu bercakap-cakap dengan tiga orang itu dalam bahasa yang sama sekali tidak ia mengerti Akan tetapi melihat sikap kita Joranu yang begitu hormat dan tampak takut-takut, hati list tiar ini menjadi tidak enak dan gelisah Dan ia setengah menduga dengan khawatir bahwa mereka bertiga itu adalah orang-orang dari negeri Cina yang datang mencari kita Joranu yang menjatuhi buronan Jiaulan, engkau tentu tahu mengapa kami hari ini muncul di sini kata Pek Ikyah M. Sian dengan wajah dan suara dingin Suhu, sudah lebih dari lima tahun Teocu, murid, merantau dan tinggal di negeri ini, sama sekali tidak pernah menduga Bahwa Suhu dan Jiwi Susiok, paman guru berdua, hari ini muncul dengan tiba-tiba mengunjungi Teocu Harap Suhu memberi penjelasan kepada Teocu, himm, engkau masih berpura-pura tidak tahu Apakah engkau tidak merasa telah berbuat dosa yang amat besar di Cina sana Teocu tidak merasa berbuat dosa, tidak merasa melakukan kejahatan Melainkan menegakkan kebenaran dan keadilan seperti yang Suhu pernah ajarkan kepada Teocu Kata Ki Tejoranu atau Dejiaulan dengan suara mantap dan tegas karena di dasar hatinya dia memang tidak merasa bersalah Hah, engkau telah membunuh Bong Kong Chu, Chuan Muda Bong, Putra Bong Taijin, Pembesar Bong, Dinan King Dan engkau masih berpura-pura tidak merasa berdosa dengan masih berlutut Ki Tejoranu menjawab, suaranya tetap mantap dan tegas, sama sekali tidak Suhu, Teocu tidak merasa berdosa Sabarangkali Suhu belum mengetahui apa yang telah dilakukan Bong Kong Chu itu kepada keluarga Teocu Dia dengan anak buahnya telah mengembuk di rumah kami, mim bunuh ayah dan ibu sehingga adik Teocu juga tidak ketahuan hilang kemana Tidakkah pantas kalau Teocu lalu mencari dan mim bunuhnya untuk mim balaskan kematian ayah ibu dan hilangnya adik Teocu akan Tetapi engkau yang mencari gara-gara lebih dulu bentak dan ho yang berwok, suaranya mengandung kemarahan karena dia sudah merasa kesal dan jengkel sekali mim buang waktu sa MPAI hampir dua tahun mencari-cari dejiaulan di semua pelosok pulau ini Ya, engkau berani menghajar Bong Kong Chu dan anak buahnya Kata pula Giam Lun yang bermuka pucat, yang juga merasa gemas kepada murid keponakan ini Akan tetapi, Jiwi Susiok, Paman Guru berdua, Teocu terpaksa menghajar mereka karena mereka mengganggu seorang gadis dan bertindak kurang ajar dan tidak sopan Bahkan agaknya mereka hendak mimah KSA gadis itu ikut dengan mereka untuk diganggu Kaita Joranumi merotes Jiowlan, itu bukan urusanmu, kenapa engkau mencampuri urusan orang lain? Kalau engkau tidak lancang mencampuri urusan Bong Kong Chu kemudian malah menghajarnya, tentu saja tidak terjadi perkara yang berlarut-larut seperti ini Engkau mim buat kami, guru dan, pamam-paman gurumu yang sudah bersahabat baik dengan Bong Taijin Merasa tidak enak sekali dan terpaksa kami jauh-jauh datang dari negeri kita untuk mencarimu Ki Tejoranu mengerutkan alisnya Dalam pelariannya, pernah dia mendengar dari seorang yang baru datang dari China bahwa gurunya telah terbujuk oleh pembesar Bong untuk mencarinya Gurunya, yang terkenal sebagai seorang datuk pendekar berjuluk Yaem Sian, Dewa Pedang, kini berpihak kepada pihak yang sewenang-wenang dan jahat Hal ini mim buktikan betapa kuatnya pengaruh uang terhadap diri manusia atau betapa lemahnya manusia kalau dihadapkan kepada kesenangan duniawi melalui harta hatinya Saya menjadi penasaran sekali, dan juga kecewa melihat guru dan kedua orang paman gurunya Dan setelah sekarang Suhu menemukan Teocu, lalu apa yang harus Teocu lakukan bukan apa yang harus kau lakukan, melainkan apa yang akan ku lakukan terhadap dirimu, Jiao Lan Semestinya aku menghukum mati padamu, akan tetapi mengingat bahwa engkau pernah menjadi muridku selama bertahun-tahun, biarlah aku akan membuat engkau kehilangan kekuatanmu agar kelak engkau tidak akan dapat membunuh orang lagi mendengar ini Kita Joranu bangkit berdiri Suhu, dahulu Suhu mengajarkan kepada Teocu agar selama masih mampu, Teocu harus memela diri sekuat tenaga Maka, sekarang pun Teocu harus memela diri semampu Teocu setelah berkata demikian Kita Joranu mencabut goloknya dan berdiri dalam posisi siap menghadapi serangan Kuda-kudanya tampak kokoh dan kuat karena ilmu silatnya dimatangkan oleh pengalaman selama bertahun-tahun merantau dan menghadapi kekerasan dan kesukaran Hiem-em, Jiao Lan Engkau berani hendak melawan gurumu sendiri tanya Pek Ikyam Sian Suhu pernah mengatakan, lebih baik tewas sebagai harimau dalam perlawanan daripada mati konyol seperti babi di tangan penjagal Suheng Gan Hok berseru Jangan merendahkan diri mi lawan orang yang pernah menjatih murid sendiri Biarlah aku yang mi beri hajaran kepada bocah ini aku juga ingin mewakilimu Suheng, kakak seperguruan kata Giam Lun kedua orang itu sudah siap dan mencabut pedang siap menyerang kita Joranu Pek Giam Sian mengangguk-angguk Kalian boleh maju mewakili aku, akan tetapi jangan mi bunuhnya Aku sudah berjanji tidak mi bunuhnya, hanya membuat dia kehilangan kekuatan untuk selamanya Dua orang itu mengangguk tanda bahwa mereka mengerti, kemudian keduanya maju menghampiri kak Ite Joranu Kak Ite Joranu tersenyum mengejek Kini dia mulai mi mandang guru dan para paman gurunya dengan penilai online Dia dulu bukan hanya berguru kepada Pek Ikyah M. Sian, melainkan mi memperlajari ilmu-ilmu silat aliran lain Dengan mengkombinasikan semua ilmu itu, dia akhirnya dapat merangkai ilmu sepasang golok yang selama ini menjadi senjata-senjata andalannya sehingga dia dijuluki Salyong Siang Tu, sepasang golok pem bunuh naga, ketika masih di Cina sana Sambil melintangkan sepasang goloknya di depan dada, Ki Ite Joranu berkata Hem, dua orang pendekar hendak mengeroyok seorang keponakan murid Sungguh lucu dua orang itu merasa disindir dan Mirka menjadi marah Tanpa banyak cakap lagi mereka lalu menyerang dengan pedang mereka Keduanya adalah ahli-ahli pedang yang mahir, maka serangan mereka itu pun dasyat, cepat dan kuat sekali datangnya Ki Ite Joranu menggerakkan sepasang goloknya Segera terjadi perkelahian yang amat seru Bayangan tubuh ketiga orang itu berkelebatan di antara dua gulungan sinar golok dan dua gulungan sinar pedang Terdengar suara berdentang berkali-kali dan tampak bunga api berpijar menyilaukan mata Listiar ini yang menonton perkelahian itu terbelalak dengan hati penuh ketegangan Karena mereka bicara dalam bahasa asing, ia tidak mengerti persoalannya akan tetapi dapat menduga bahwa ini tentu ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di negeri Cina seperti pernah diceritakan Ki Ite Joranu kepadanya Ia menjadi khawatir sekali, lah tidak tahu bagaimana keadaan perkelahian itu Apakah Ki Ite Joranu terdesak ataukah sebaliknya karena mengikuti bayangan mereka saja sudah hamat sukar Yang tampak hanya bayangan berkelebatan, sinar bergulung-belung, percikan bunga api dan bentakan-bentakan mereka Tentu saja di dalam hatinya, Listiar ini berdoa agar Ki Ite Joranu yang sudah diakuinya sebagai kakaknya itu, akan dapat menang dalam pertandingan itu Ia sama sekali tidak tahu bahwa dua orang yang bertanding Mi lawan Ki Ite Joranu adalah pemen guru Ki Ite Joranu sendiri Sedangkan kakek berpakaian serba putih itu, yang kini berdiri menonton dengan sikap tenang dan wajah dingin, malah guru Ki Ite Joranu Kalau ia mengetahui hal ini, tentu saja hakti Listiar ini akan merasa gelisah sekali Namun, kenyataannya ternyata jauh berbeda dengan harapannya, walaupun ini terjadi di luar pengetahuannya Kalau dibuat perbandingan, tingkat kepandayan Ki Ite Joranu sekarang sudah banyak maju sehingga dia mampu menyamai dan menandingi tingkat kepandayan seorang paman gurunya Akan tetapi menghadapi pengeroyokan dua orang paman gurunya, sungguh terlalu berat baginya Dia berusaha keras Mi lawan mati-matian, namun karena Mi main Ge berat sebelah, perlahan-lahan dia mulai terdesak dan terkurung ketat oleh sinar dua pedang yang Mi nyambar-nyambar dan bergulung-gulung itu Setelah Ki Ite Joranu berada dalam titik yang paling lemah terdesak, dua orang itu Mi bentak nyaring dan tahu-tahu ujung pedang mereka telah Mi ngenai kedua lengan Ki Ite Joranu Dia mengeluh lirih dan kedua goloknya terlepas dari pegangan, terpental dan pada saat itu, kedua batang pedang sudah menempel di leharnya